Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan saya sebagai ketua pelaksana program Dr. Edith Triananto bersama tim kami Yang pertama adalah Dr. Rosman dan juga Dr. Yagian Pastawan Pada video kali ini kami akan menampilkan inovasi prototipe Ready to eat some getang dengan bahan lokal untuk komunitas getop di Indonesia Jadi produk some getang ini adalah produk yang dipatenkan di Korea Kemudian kami adopsi dengan bahan-bahan lokal Indonesia Sehingga harganya menjadi lebih murah Traceability kehalalannya terjamin Kemudian juga menggunakan bahan-bahan lokal berkualitas tinggi Seperti kacang mete yang mengandung kolesterol yang baik Kemudian kurma, kemudian kami juga menggunakan jahe merah serta jahe gajah Yang merupakan produk asli dari Indonesia Dan juga menggunakan beras ketam Yang sebelumnya menggunakan Korean sticky rice Untuk itu mari kita simak proses pembuatan dari Seti itu eat some getang dengan bahan lokal Siapkan poin-poin yang akan digunakan Ambil satu buah pepper rice Lalu rendam dengan air Tambahkan 50 gram beras ketan Tambahkan 1 buah kurma 1 buah bawang putih 1 buah jahe Dan 4 buah kacang mete Tutup rapat pepper rice Masukkan pepper rice ke dalam ayam Masukkan ayam ke dalam kemasan standing poach Ambil kaldu sebanyak 200 ml Lalu masukkan ke dalam kemasan standing poach Tutup kemasan standing poach Sehingga tidak terdapat udara di dalamnya Sealing kemasan standing poach Dengan menggunakan mesin sealer Bertujuan untuk menyagel atau merekatkan kemasan standing poach Masukkan kemasan standing poach ke dalam mesin retort Tetapkan secara teratur Tetapkan secara teratur Setelah mesin retort mencapai suhu 121 derajat celcius Lalu diamkan selama 15 menit Berikut merupakan hasil produk ready to eat Sam Getang dengan bahan lokal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!